Ketua Pedagang Ketua Pedagang Ketua Pedagang Masyarakat keluar itu semakin berkurang Menitip satu sama lain Salah satu Memang bagus Memangai mobilitas Masyarakat Masyarakat keluar ini Sekarang sudah berpikir Keluar harus mematuhi prokes Di samping juga harus mematuhi Di lalu lintas Karena banyak yang Dari polusian Melihat gerang-gerang di motor Karena dengan bergadanya Aparat di lalu lintas Masyarakat juga Pasti akan berpikir Jadi harapan kita Ke Pemerintah Dalam melaksanakan PPKM Jangan hanya di Kembatasan di jalan raya saja Tapi memang juga Bisa lah Sekali-sekali dikontrol ke pasar Karena Di pasar juga Masih banyak Masyarakat-masyarakat itu Yang kadang kurang sadar Yang mematuhi prokes Suruh pakai masker Masih ada yang tidak pakai masker Jadi suruh Jangan berkerumunan Masih ada juga yang berkesasakan Sekaligus ya Kalau adanya dengan Pemerintah masuk ke pasar Sekaligus mungkin bisa memberikan Himbauan Iya Semua masyarakat itu Bisa sama-sama Ya Soalnya memikul untuk Bagaimana penjalanan COVID ini Bisa kita tetap Menjalankan prokes Dan Masyarakat itu semakin sadar Dan dengan begitu Bisa lambat laun ya COVID-19 ini Ya Sudah-sudahan bisa cepat berakhirlah Itulah harapan kami ya Nah dari pedagang Ya tetap bisa saling kerjasama Kalau tentang masalah jamnya Itu sebenarnya Ya tidak berpengaruh Karena ya Masyarakat pasti akan mengikuti Dengan jam yang disediakan Kalau untuk ini sendiri Bang Hasil 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 penjualan kita Selama PPKM Darurat ini Jauh berbeda Atau seperti apa Sebelum PPKM dilaksanakan Ya Jadi kalau tentang masalah Untuk pendapatan Itu sudah pasti akan berpengaruh Ya pasti berpengaruh Tapi Tidak terlampau jauh Oh Tidak terlampau jauh Ya masih bisa lah untuk Menutupi biaya makan Iya Iya Biaya untuk operasional Itu kalau tentang masalah PPKM Ya tadi itu tidak masalah lah Karena situasi memang Kondisi kita Bisa ini seperti itu Ya harus kita sama-sama Mendukung Jadi tidak bisa kita memaksakan diri Kalau untuk pedagang semua disini Sudah mengikuti protokol kesehatan ya bang Kalau pedagang disini Sudah semuanya Menutuhi protokol kesehatan Oh berarti hanya pengunjung aja ya Makanya kita Berharap pemerintah juga Sekali-sekali datang Untuk memberikan himbawan juga Kepada pengunjung Seperti itu ya bang Iya Jadi itu kita harapkan Karena Supaya pengunjung itu juga Kesadar Jadi Kalau dalam penanganan Covid ini Ya harus kesadaran Kita semua warga lah Bukan hanya pedagang Dia pengunjung juga Ya Harus juga Ya mempunyai kesadaran Itu yang kita harapkan Nah Yang terakhir ini bang Ini kan mau idul adha nih Mau hari raya besar nih Ke beberapa hari lagi Untuk harga-harga bang Di pasar Biar masyarakat juga mungkin Tidak khawatir Tidak memborong Tidak apa gitu Harga-harga Sampai saat ini bang Jadi kalau Masalah harga Sampai saat ini Ya rata-rata masih normal Normal semua ya Jadi tidak berpengaruh terhadap Dekatnya dengan idul adha Itu tidak mempengaruhi Terhadap harga-harga Kebutuhan pokoknya Masih tetap normal Nah untuk stok sendiri bang Stok-stok Kalau masih tutup Stok Masih Ya tetap Teratasi Masih Masih cukup ya Berarti warga Tidak perlu datang Untuk memborong ya Tidak perlu memborong ya Tidak perlu datang Buru-buru Memborong Karena takut Dia setelahnya Stok tak ada Itu gak usah takut Sampai saat ini Setelah ini kami lihat Masih stok Dan harga Masih tetap normal Oke Siap Oke Bang Bobby Terima kasih Untuk waktunya Terima kasih Sudah bisa berbincang-bincang Semoga Covid-19 ini cepat berlalu Dan ekonomi Masyarakat sehat Ekonomi kita berjalan ya bang Oke Oke Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih